Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah Jangan lupa menggunakan masker Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda Bersama saya, Amirah Dinda Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru Seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point Pemirsa bagi Anda, pemilik usaha di luar sana Yang ingin mengoptimalkan media sosial Sebagai media pemasaran produk atau brand Dapat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Kenal.in Kenal.in akan memberikan jasa mereka Di bidang digital marketing dengan optimal Agar usaha yang dijalankan dapat berkembang Dan mencapai target yang diharapkan Serta bertemu dengan konsumen yang tepat Anda yang membutuhkan jasa Kenal.in Dapat langsung menghubungi media sosialnya Salah satunya di Instagram dengan username Atkanal.in Kenal.in ini berlandaskan berawal Dari teman-teman yang ber UMKM Ya masih merintis usahanya Dimana teman-teman itu pasti membutuhkan Untuk mengoptimalkan sosial media mereka Nah disini kita hendak untuk membantu Teman-teman yang sedang merintis usahanya Entah setahun atau dua tahun Nah disitu kita berusaha untuk Mengoptimalkan sosial media mereka Begitu Nah disini saya memiliki tim yang Berat bertiga orang Dimana itu teman-teman saya sendiri Untuk bermitra dengan studio 14 14 studio Disitu kita berkerjasama dengan 14 studio ini untuk menghandle Yang semua foto-foto itu tersebut Nah jasa disini kita Di awal ada desain konten Mungkin pertama desain konten Dan foto produk juga Mungkin ke video profile company juga ada Begitu Ya mungkin dari kuliah mbak ya Kan teman-teman juga mahasiswa Dimana teman-teman juga linear Dengan ekonomi dan bisnis Dan di segi desain juga ada Untuk copywriter juga ada Begitu sih kak Nah untuk pesaing jelas banyak ya Tometitor masih banyak sekali Di Malang pun demikian Nah untuk bagaimana kita membeda Pasti dengan inovasi ya Dimana inovasi itu pasti menjadi Sebuah pembeda Nah disini teman-teman lebih ke Mungkin dari fleksibilitas ya Fleksibilitas dan harga juga mungkin Lebih terjangkau dengan teman-teman Yang dimana kita juga tetap riset dan analis Tentang desain tersebut Begitu Nah karena teman-teman disini Yang kita targetkan adalah Pemilik suha Jadi lebih B2B ya Bisnis to bisnis Jadi kita lebih Banyak mempromosikan ke Sosial media mereka Kita tawarkan Mungkin kalau ada di Instagram Kita tembak ke Instagram Ataupun lebih ke website Email juga ada Mungkin seperti itu Mahasiswa perbankan fokasi UB Telah mengikuti seleksi penerimaan Calon mahasiswa didik Dengan syarat tambahan Yakni berpenampilan menarik Berpenampilan menarik yang dimaksud Ialah mahasiswa harus memiliki Tubuh yang proporsional Seperti yang masyarakat lihat di perbankan Mahasiswa harus memiliki tinggi badan Dan suara yang sesuai syarat Untuk bekerja di bank Saya memang diperbantukan Selama ini diperbankan Diminat perbankan Karena Selama ini mungkin Lebih ke praktisi ya Lebih ke praktisi yang Melajar di bidang minat perbankan Kenapa seperti itu Karena dari Memang kalau bahasa ini Yang mau dikondok Diarahkan ke perbankan Mulai kuliah pun Jadi memang diperbankan Mungkin ada persamaan dengan Brodi lain juga Di MPU Jadi setiap hari Rabu Kalau tidak hari Jumat itu Harus pakai bati Harus pakai blazer Jadi memang beda dengan Bidang minat yang lain Karena tadi awal Dari awal Sudah dikondok untuk Diarahkan ke perbankan Nah karena mitra kami itu Beda-beda bank Sehingga di kelas pun Itu bisa beda-beda Kalau tadi menanyakan kriteria Misal good looking Seperti apa Kalau boleh saya menyebutkan Misalkan salah satu bank Si A misalkan ya Good lookingnya itu Rudung harus diikat Sampai Apa namanya Sampai kecekik gitu ya Itu kan ada Kerapian lah Jadi standar Standar inilah Standar itunya Kemudian yang satunya Tidak apa Style yang berbeda Nah itu dipraktikan sehari-hari Tergantung Ya jelas Tergantung mata kuliahnya ya Tapi Sejauh yang saya fahami Ketika Di kelas itu Misal model jalannya Juga mulai diajari Sejak di kelas Jadi Di frontliner itu kan Dilatih kembak Dilatih untuk Bagaimana cara berjalan Kemudian cara menyapa Nah itu di akhir semester Biasanya kita kumpulkan Bersama Di lab yang ada Yang milik vokasi itu Ini bank ya Kita punya milik bank Tapi di kelas pun itu Selalu dikodok Seperti itu Sehingga menurut Kami dari vokasi Khusus minat perbankan Mungkin Agak wah aja ya Kalau di Druking Tapi kalau Padahal Penampilan menarik ini Sebenarnya Sudah lazim Sebenarnya Di dunia perbankan Di dunia perbankan Dan tidak hanya Dunia perbankan Barangkali pasar Di industri yang lain juga Di industri yang lain juga Seperti itu Atau kalau Kalau saya contohkan Misalnya mungkin Di Ibarat sekolah Pramukari Mereka juga Menentukan Kualifikasi Kualifikasi itu Di awal Di awal Atau Di jurusan yang lain Sampai jumpa di video Pemirsa Universitas Brawijaya Pemirsa Universitas Brawijaya Kali ini bersinergi Dengan Kementerian Keuangan Dalam pengembangan pendidikan Di kampus Salah satunya Dengan membuat Teaching Factory Sebagai wadah edukasi Mahasiswa Dan juga proses Improvement pelayanan Kepada masyarakat Hargai dari Bulaya Yang berbeda Ya Bulaya-bulaya Internasional Nah Kalau kita memiliki Sifat seperti itu Maka kita akan mudah Bergaul dengan Siapa saja Bergaul dengan Masyarakat Dunia itu Ya Kira-kira begitu Dan Insya Allah Kita akan terus Konsisten Pak Direktur Mohon nanti Seluruh elemen Masyarakat Ya Dari teman-teman Yang ada di sekitar Kampus juga Karena Mayoritas kan Mahasiswa di kampus Ini kan gak lama Jadi Kalau ada waktu 24 jam Mahasiswa Kira-kira berapa jam Di kampus Ya Sekitar 4-5 jam Ya Kira-kira 4-5 jam Di kampus Banyaknya adalah Di luar kampus Nah Ketika di luar kampus Mohon nanti Bapak-Ibu Tokoh masyarakat Itu juga Bisa Bersinergi dengan Kampus Untuk bisa Melakukan edukasi Dari generasi Yang ada tangusnya Adalah Mahasiswa Dalam upaya Mencegah Beredarnya Paham radikal Di lingkungan Kampus Universitas Brawijaya Dan Densus 88 Berkolaborasi Dalam penyusunan Pedoman bagi Masyarakat Maupun Aparat setempat Untuk pencegahan Mekanisme Pengaduan Dan penanganan Sementara Kejadian terorisme Di lingkungan Sekitar Tekan Fisip UB Dr. Soli Muadi Menyampaikan Bahwa Pencegahan Radikalisme Ini tidak bisa Diselesaikan Sendiri Namun perlu Kolaborasi Dari Berbagai pihak Ini adalah Mahasiswa terbesar Di seluruh Indonesia Bisa Dukat Tapi tentu Pengelolaannya Tidak mudah Dan visi ini Student body Kita Sekitar Hampir 6.000 Dengan 5 Eh Dekan 6 Jurusan Dan 6 program Studi Dan Ada Pasca Dan Juga Juga Ada Istiganya Oleh Karena Itu Kita Tidak Mungkin Dalam Kondisi Yang Demikian Itu Melaksanakan Pencegahan Itu Dengan Sendiri Oleh Karena Itu Keterlibatan Semua Pihak Stakeholder Termasuk Juga Orang Tua Kemudian Juga Para Alumni Para Dosen Ketua Jurusan Ketua Program Studi Bapak Ibu Sekalian Dan Juga Dari Luar Ada Nexus Laman Depan Kemudian Juga BNPT Dan Mak Kampolres Tentu Juga Dan Semuanya Bahu Membahu Karena Kalau Sampai Itu Terus Kita Biarkan Maka Itu Akan Menjadi Hal Yang Buruk Di Negara Kita Karena Kita Sudah Berhentikan Untuk Memorani Terorisme Di Dalam Bentuk Apapun Bila Karnanya Saya Ucapkan Selamat Datang Di East Java Super Corridor Malang Tidak Hanya Nyaman Sebagai Coworking Space Bagi Kau Millennial Namun Disana Juga Disediakan Layanan Perizinan Bekerjasama Dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terbatu Satu Pintu Atau DPM PTSP Rencananya Dalam Waktu Dekat EGSC Malang Juga Akan Membuka Layanan Klinik Haki Dan Klinik Halal Bagi Pelaku Usaha Untuk Mendapatkan Layanan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Seperti Paten Merk Hak Cipta Dan Sertifikasi Halal Bantu Ada Untuk Layanan Perizinan DPM PTSP Sekarang Juga Mau dibuka Ini lagi Tahap Untuk Klinik Haki HKI Sama Klinik Halal Jadi Untuk HKI Sendiri Itu Biasanya Kita Menyediakan Untuk Komunitas Yang mau Ngajukin Apa Merknya Atau Misalnya Buat Apa Mau Ngajukin Buat HKI Itu Bisa UMKM Yang Untuk Produknya Itu Bisa Klinik Halal Juga Buat UMKM Produk Produk Makanan Minuman Jadi Itu Sertifikasi 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 Halal Sama Untuk HKI HKI Pemirsa Meski Campak Dianggap Penyakit Yang Tidak Berbahaya Karena Sudah Terdapat Vaksin Dan Terapi Pengobatannya Namun Kasus Kematian Campak Masih Cukup Tinggi Kasus Kematian Campak Biasanya Diakibatkan Oleh Komplikasi Yang Menyerang Sistem Organ Tubuh Dokter Iren Ratri Dewi Spesialis Anak Dari Divisi Infeksi Dan Penyakit Tropis FKUB RSSA Menyampaikan Bahwa Orang tua Patut Waspada Terhadap Gizi Anak Karena Gizi Buruk Memperparah Komplikasi Akibat Campak Bahkan Menjadi Reaktivasi TB Obatnya Memang Campak Tidak Ada Obat Spesifik Hanya Cairan Kemudian Suportifikasi Vitamin A Jangan Lupa Bapak Ibu Vitamin A Airan Kemudian Obat Simptomatis Seperti Kalau Pilek Kasih Obat Untuk Pilek Kalau Batuk Kasih Obat Batuk Dan Jangan Lupa Apabila Campak Panas Berapa hari Hanya 5-6 Hari Maksimal Setelah Erupsi Semua Seluruh Tubuhnya Sudah Merah-merah Keluar Demam Harusnya Turun Tetapi Kalau Demam Itu Berkepanjangan Tetap Tinggi Sampai Lebih Dari 5 Hari Lalu Batuk Makin Berat Ada Sesak Anaknya Tampak Makin Jelek Makin Rewel Atau Diarinya Makin Berat Hati-hati Terkena Komplikasi Salah Satunya Adalah Ini Komplikasi Pernapasan Jadi Bisa Otitis Media Otitis Media Radang Telinga Tengah Bisa Sampai Kebelakang Kemastoiditis Nah Ini ada Group Trachitis Group Terjadi Ini Semacam Gejala Yang Terjadi Sumbatan Jalan Napas Atas Karena Ada Trachitis Jadi Trachitis Itu Saluran Napas Bengkak Kalau Bengkak Tentunya Udara Tidak Bisa Masuk Akhirnya Seperti Tercekik Di Atas Kemudian Penemoni Atau Radang Paru Kemudian Komplikasi Neuro Neurologis Saraf Kalau Memang Ada Tendensi Kejang Demam Pada Saat Demam Tinggi Bisa Kejang Jangan Lupa Bahwa Virus Ini Dia Mengalir Keseluruh Tubuh Satunya Bisa Nyangkut Di Potak Atau Encefalitis Yang Terakhir Adalah Kalau Namanya Subacute Sclerosing Pan Encefalitis Itu Adalah Keradangan Semacam Autimun Tapi Lambat Jadi Kena Campak Usia 12 Tahun Wah Itu Nanti SSPI Bisa 20 Tahun 40 Tahun Kemudian Terutama Apabila Pada Saat Dia Terkena Campak Itu Cukup Berat Kemudian Komplikasi GI Tract Atau Usus Diare Tadi Telah Disebutkan Dan Keradangan Hampir Di Semua Kelenjar Mungkin Dia Akan Terjadi Termasuk Di Apendix Termasuk Di Hepar Atau Di Lever Di Kelenjar Pankreas Dan Kalau Ada Stomatitis Jadi Seperti Koplik Tadi Di Seluruh Mulut Sampai Ada Mukosa Jadi Mukosa Kayak Selaput Lendir Itu Bisa Kena Seperti Stomatitis Ini Atau Seperti Sariawan Ini Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Seluruh Mukosanya Kena Sariawan Maka Di Harinya Akan Makin Berat Anak Tersebut Juga Tidak Bisa Mencerap Semua Makan Yang Dimasukkan Dan Tentunya Akan Sangat Berbahaya Satu Lagi Kalau Ternyata Konjunktivitis Atau Kerah Dengan Di Selaput Lendir Mata Terjadi Sangat Berat Bisa Sampai Ke Lapisan Kornea Kalau Kena Kornea Ada Parforasi Ada Becek Di Korneanya Maka Tentunya Akan Menyebabkan Kebutaan Jadi Itu Namanya Infeksi Yang Opportunistik Jadi Semua Ini Oh Tidak Apa Anak Ini Biasanya Sehat Tidak Pernah Sakit Sekali Sakit Kena Campa Kita Tidak Bisa Jadi Kalau Melihat Seperti Ini Maka Pencegahan Adalah Yang Terbaik Jadi Bukan Menularkan Anak Itu Kepada Anak Yang Sakit Nih Yang Jangka Panjang Ada Reaktifasi TB Anak Saya Atau Pasien Saya Tidak Pernah Kena TB Tidak Ada Yang Bila Tidak TB Itu Bisa Diam Jadi Dia Dormen Diam Diam Aja Tidak Kelihatan Dicek Darah Tidak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi Menilai Bahwa Potensi Lulusan UB Sangat Baik Dan Dapat Bersaing Dalam Dunia Industri Dan Kedepannya Dapat Menuduki Posisi Strategis Heru Pambudi Menyampaikan Bahwa 722 Alumni Brawijaya Mengabdi Di Kemenku RI Kolaborasi UB Dan Kementerian Keuangan Akan Menjadi Akselerasi Dalam Menyiapkan SDM Profesional Di 2045 22 Tatabu Puspa Itu adalah Alumin Brawijaya Sekarang Mengabdi Di Kemudian Keuangan Dan Tiga Di antaranya Ada disini Satu Dua Tiga Empat Ada satu Lagi Kepala Kantor Lima Bagian Bagian Dari 722 Pusat Nah Ibu Bapak Saya ingin Lanjutkan Bahwa Dengan Proposa Ataupun Ide Pak Rektor Rasanya Akan Terjadi Satu Akselerasi Menyiapkan Anak Kita Itu Di 2045 Itu Sebentar Karena Sekarang 2022 20 Tahun 25 Tahun Kedepan Pada Saat Rekan-rekan Sekarang Hati-hati Umurnya 20 Maka Nanti 20 45 Itu Sekarang Makan Usainya 45 Sudah Duduk Di Depan Dan Sudah Mulai Mengatur Negara Apakah Duduk Di Depan Apakah Duduk Sebagai Pengusaha HCO CIF CFO Apa Sekarang Rupanya Dan Cip-cip Itu Sebenarnya Tidak Masalah Yang Penting Kita Semua Paham Bahwa Tujuan Kita Adalah Membuat Indonesia Ini Mencapai Cita-cita Sebagaimana Di Dalam Tertulis Dalam Pembukaan Menjamurnya Sejumlah Cafe Di Kota Malang Tak Membuat Salah Satu Entrepreneur Ini Ciut Nyali Dalam Membuka Cafe Yang Mengusung Konsep Reto Barang-Barang Tua Dan Pencinta Musik Jadul Ini Menghadirkan Koleksinya Sebagai Pajangan Interior Cafe Pengunjung Dapat Menikmati Koleksi Piringan Hitam Dan Kaset Pita Dari Berbagai Genre Yang Dipajang Di Tembok Ruangan Kami Kamera Antik Dan Piano Juga Menemani Sudut Cafe Konsepnya Adalah Retro Vintage Jadi Ada Barang-Barang Tua Dalam Cafe Ini Yang Dimana Balik Dari Hobi Untuk Membuat Cafe Ini Konsepnya Itu Dari Hobi Hobi Pribadi Suka Barang-Barang Tua Dan Akhirnya Pengen Punya Cafe Yang Nuansanya Musik-musik Jadul Terus Isinya Barang-Barang Yang Barang-Barang Bisa Dibilang Beberapa Barang Koleksi Dan Sebetulnya Beberapa Barang-Barang Disini Adalah Barang-Barang Koleksi Pribadi Yang Akhirnya Bisa Dijadikan Properti Untuk Pajangan Disini Ada Beberapa Menu Makanan Dan Menu Minuman Yang Menjadi Signature Adalah Disini Makanan Namanya Beef Butter Rice Itu Ada Nasi Mentega Ada Daging Dan Ada Telurnya Di Atasnya Kalau Minuman Biasanya Paling Banyak Es Kopi Susu Karena Kebanyakan Pasar Di Malang Sukanya Sama Es Kopi Yang Tidak Terlalu Pahit Es Kopi Susu Sorry Kopi Yang Tidak Terlalu Paif Jadi Kebanyakan Es Kopi Susu Dimana Mana Signature Rata Es Kopi Susu Ini Dari Tahun 2020 Agustus Yang Melatar Belakangi Adanya Cafe Ini Adalah Karena Sebetulnya Kalau Pribadi Tidak Suka Kopi Awalnya Cuman Suka Yang Namanya Nongkrong Dan Ngeliat Potensi Di Malang Untuk Buat Coffee Shop Itu Sangat Tinggi Ada Pasarnya Ada Banyak Orang Yang Suka Kopi Dan Nyari Tempat Buat Nugas Atau Ketemu Sama Teman Temannya Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Hari Ini Jangan Lupa Saksikan News Point Setiap Hari Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Hanya Di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya Saya Amirah Dinda Dan Seluruh Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Tetap Potuhi Protokol Kesehatan Wajib Menggunakan Masker Terima Kasih Dan Selamat Beraktifitas Pemirsa Terima kasih.